Intro Hello guys, hari ini gue bakal main iota dan kali ini gue bakal main sendiri cuman gue bakal kasih tunjuk ke orang gimana rasanya main berempat ya, warna setiap pemain ditandai dengan klinci diksit sekali lagi merah, kuning, hijau di langit yang biru kita bakal jadi pemain merah biasanya kita tentukan pemain pertama dengan mengambil kartu secara acak dari deck tapi karena ini video play tuh gue secara difetokan jadi pemain pertama kartu pertama di display adalah satu lingkaran hijau mari kita lihat apa kartu di tangan kita dan sebanyak apa poin yang kita bisa dapatkan di giliran pertama ini inilah 4 kartu pertama gue dan oh my god kalau aja ini satu kotak merah gue bakal bisa mainin 4 pangnya sekalian dan mendapatkan double point di giliran pertama sain sekali tidak, gue cuma bisa mainin 3 kartu and it's still good karena angkanya tinggi-tinggi semua jadi gue bakal mulai mungkin yang hijaunya gue tempelin sama hijau supaya nanti lebih gampang untuk membuat garis ke depannya ya seperti ini so, kita membuat satu garis dan memperpanjang satu garis kita mendapatkan 4 plus 3 plus 2 untuk garis ini 3 plus 1 untuk garis ini 9 plus 4 kita mendapatkan 13 point pointnya gue bakal tulis di kertas tapi gue gak tunjukin kertasnya disini kalian bisa lihat di pojok kanan atas point dari setiap pemain ini kita adalah pemain merah ya itu aja yang kita lakukan kita bakal ambil 3 kartu untuk membuat kartu di tangan kita kembali menjadi 4 lagi wow, it's nice tapi nanti dulu karena sekarang adalah gilirannya pemain kuning pemain kuning akan memainkan 2 kartu yaitu kartu 3 segitiga biru dan juga 1 plus biru dan ditaruhnya seperti ini that's super nice ya kasusnya sama seperti kita mereka membuat satu garis dan memperpanjang satu garis untuk garis ini mereka mendapatkan 3 plus 4 plus 1 atau 8 untuk garis yang ini mereka mendapatkan 3 plus 1 atau 4 so total-total mereka mendapatkan 12 point ya masih di belakang kita tapi itu tipis guys untuk mengakhiri gilirannya pemain kuning akan mengambil 2 kartu dan sekarang adalah gilirannya pemain hijau pemain hijau hanya akan memainkan 1 kartu yaitu kartu 4 plus biru ini dan diletakkan disini walaupun cuma 1 tetap poinnya cukup banyak guys dia memperpanjang 2 garis untuk garis yang ini dia mendapatkan 3 plus 1 plus 4 atau 8 untuk garis yang ini dia mendapatkan 4 plus 2 atau 6 so total-total pemain hijau mendapatkan 14 point hanya dengan 1 kartu doang guys wow ini game bener-bener tight banget itulah gilirannya pemain hijau dia bakal ambil 1 kartu untuk menggantikan kartu yang baru dia mainkan sekarang lanjut ke pemain biru pemain biru juga memutuskan untuk memainkan 1 kartu saja dan ini adalah kartu dewa yaitu wild dan dia bakal taruh disini that means dia telah menyelesaikan 1 lot dia menganggap ini sebagai lingkaran 2 biru karena itulah yang fit disini so dia akan mendapatkan double point yang dia dapat ini ingat dihitungnya 0 jadi 3 plus 4 plus 1 plus 0 adalah 8 8 dikali 2 pemain biru memimpin saat ini dengan 16 point wow cukup seru juga permainannya guys jadi pemain biru akan mengambil 1 kartu pengganti dan sekarang kembali lagi ke giliran kita melihat opsi yang ada kayaknya yang terbaik adalah memainkan 2 kartu ini yaitu 2 plus biru dan 4 plus biru disini that means gue membuat spot ini jadi unavailable karena kita membutuhkan plus warna hijau disini kan well it's not available anymore jadi we're gonna deal with that kita taruh disitu gak tau kalian masih kelihatan atau enggak kita hanya memperpanjang 1 garis jadi kita mendapatkan 4 plus 2 plus 1 atau 7 point well it's not lot tapi gak apa-apalah untuk saat ini gue udah cukup puas dengan pencapaian itu semoga kedepannya gue juga bisa komplitin lot seperti permain biru tadi inilah giliran kita sekarang lanjut ke pemain kuning pemain kuning akan memainkan 2 kartu yaitu 4 segitiga biru dan juga 3 plus kuning dan ini penempatannya sangat bagus dia bakal taruh 4 nya disini dan 3 nya disini ingat ini tuh bisa jadi apapun gak harus sesuai dengan garis yang pertama ini tapi tetap dianggapnya 0 dan gak menambahkan nilai juga so wow pemain kuning membuat pencapaian luar biasa dia memperpanjang 1 2 3 garis jadi totalnya adalah 4 plus 4 8 2 plus 3 adalah 5 4 plus 3 adalah 7 so mereka mendapatkan 20 point di ronde ini guys that's super amazing jadi untuk mengakhiri giliran mereka akan mengambil 2 kartu dan lanjut ke pemain hijau kalau giliran pemain kuning tadi amazing how about this one pemain hijau akan memainkan 2 kartu yaitu 3 plus biru dan juga 2 lingkaran hijau dia bakal taruh disini dan BAM seperti yang kalian lihat mereka menyelesaikan 2 lot guys jadi berapapun point yang mereka dapat di giliran ini akan dikalikan 2 dikalikan 2 lagi yaitu quadruple luar biasa mereka membuat 1 garis dan memperpanjang 2 garis jadi mereka mendapatkan 3 plus 2 atau 5 untuk yang ini 4 plus 3 plus 2 plus 1 10 untuk yang ini 4 plus 3 plus 2 9 so total-total mereka mendapatkan 24 dikali 4 point atau 96 oke itu terlalu susah untuk dikejar kita harus cepat-cepat mengkomplitkan lot juga guys kalau kita benar-benar gak mau ketinggalan ya tapi itulah gilirannya pemain hijau dia akan mengambil 2 kartu untuk merefill tangannya dan sekarang kembali ke pemain biru walau tidak sedasat pemain hijau pemain biru memiliki rencana yang bagus juga ia memainkan 2 kartu yaitu 4 lingkaran biru dan juga 1 kotak merah dengan posisi seperti ini dan dengan demikian dia membuat 1 garis baru dan memperpanjang 2 garis untuk yang ini dia mendapatkan 1 plus 4 atau 5 4 plus 4 plus 4 atau 12 1 plus 3 plus 2 atau 6 di total-total mereka mendapatkan 23 point well that's a lot jadi mereka akan mengakhiri jiran dengan mengambil 2 kartu dari deck sekarang kembali ke giliran kita well kita gak siap untuk mengkomplitkan lot jadi kita bakal ngumpulin poin sebanyak-banyaknya aja dan saat ini opsi yang terbagus adalah memainkan 2 kartu ini yaitu 3 segitiga hijau dan juga 4 lingkaran hijau dengan posisi seperti ini so kita membuat 1 garis dan memperpanjang 1 garis untuk yang ini kita mendapatkan 3 plus 4 atau 7 untuk yang ini 4 plus 3 plus 2 adalah 9 so total-total kita dapat 16 point oke itu sangat jauh sekali dari 96 point yang didapatkan pemain hijau but it's still good lah untuk memaksimalkan kartu yang ada di tangan kita so kita bakal refill kembali lagi menjadi 4 kartu sebelum mengoper giliran ke pemain kuning pemain kuning hanya akan memainkan 2 kartu yaitu 4 segitiga hijau dan juga 3 kotak kuning dengan posisi seperti ini dimana dia membuat 1 garis dan memperpanjang garis yang sudah ada untuk yang ini dia mendapatkan 4 plus 4 atau 8 untuk yang ini 4 plus 3 atau 7 so total-total dia mendapatkan 15 point well sepertinya pemain kuning menemani kita di golongan orang yang tidak terlalu mendapatkan banyak point ya tapi kita berharap kita bisa mengajar nanti saat kita mengkomplitkan lot anyway itulah gilirannya pemain kuning sekarang lanjut ke pemain hijau pemain hijau akan sedikit beristirahat dan hanya memainkan 1 kartu yaitu 1 kotak hijau ini diposisikan seperti ini ya dia memperpanjang 2 garis jadi untuk yang ini dia mendapatkan 4 plus 3 plus 1 atau 8 untuk garis yang ini 1 plus 3 atau 4 total mereka mendapatkan 12 point well mereka benar-benar boleh bersantai karena mereka punya stock point banyak dari giliran sebelumnya anyway ya itulah gilirannya pemain hijau diambil 1 kartu untuk mengakhirinya sebelum kita lanjut ke giliran pemain biru dari tadi spot bawah ini sangat menariknya pemain biru juga memutuskan untuk memainkan kartu di daerah situ 2 lebih tepatnya yaitu 4 kotak kuning dan 4 kotak hijau dengan posisi seperti ini isn't it good buat mereka nah jadi mereka membuat 1 garis dan memperpanjang 1 garis untuk yang ini 4 plus 4 plus 4 12 untuk garis yang ini 4 plus 4 atau 8 wow 4 semua guys jadi mereka mendapatkan 20 point di giliran ini di giliran ketiga ini pemain biru mendapatkan point yang paling tinggi tapi kalau di total-total who knows ya kalian mungkin udah memperhatikannya dari tadi itulah gilirannya pemain biru dia akan mengambil 2 kartu pengganti sebelum melanjutkan giliran ke kita masih berkutat di area bawah dan kali ini kita mendapatkan silver lining guys kita akan mendapatkan point yang cukup banyak di giliran kali ini dengan memainkan 4 kotak merah disini ya kita memperpanjang 2 garis not quite complete a lot well but it still points though jadi kita bakal dapat 4 plus 4 plus 4 12 point untuk yang sini 4 plus 3 plus 1 7 jadi kita mendapatkan 19 point total yup itulah yang tertinggi yang kita dapatkan selama 4 giliran guys jadi itu udah cukup bagus buat gue I guess sekarang kita akan merefill kartu di tangan dengan kartu baru dari deck berharap ini bagus lah 2 kombo ini 3 semua well tapi gak bisa jadi 1 garis juga sih ya anyway itulah giliran kita sekarang lanjut ke pemain kuning pemain kuning akan memainkan 2 kartu yaitu 2 plus kuning dan juga 3 lingkaran kuning dengan posisi seperti ini dan gak terlalu banyak poin yang didapatkan cuman itu mungkin yang mereka bisa lakukan mereka hanya memperpanjang 1 garis 4 plus 2 plus 3 adalah 9 poin yup kita punya harapan setidaknya untuk tidak menjadi jawab terakhir guys itu adalah akhir dari gilirannya pemain kuning dia bakal ambil 2 kartu pengganti sebelum sekarang lanjut ke gilirannya pemain hijau pemain hijau akan memainkan 2 kartu yaitu 4 lingkaran kuning dan 3 segitiga kuning dia bakal posisikan seperti ini well sekali lagi dia memblok 1 lot untuk bisa terselesaikan karena kita perlu 4 plus hijau disini and it's not possible anymore tapi setidaknya sekarang pemain hijau menciptakan 1 garis dan memperpanjang 2 garis mereka mendapatkan 4 plus 3 atau 7 ditambah lagi 3 plus 3 atau 6 tambah lagi 4 plus 2 atau 6 so total-total mereka dapatin 19 poin di giliran ini jadi yang mereka hanya akan mengakhiri giliran mengambil 2 kartu lanjut ke giliran pemain biru pemain biru nampak sangat bahagia sekali saat mengeluarkan 2 kartu yang akan dia mainkan yaitu 2 plus hijau dan 1 lingkaran merah ditempatkan disini oh my god mereka mengkomplitkan lot guys menyusul pemain hijau sekarang kapan giliran kita oke lah kita bakal hitung dulu ini 1 garis yang mereka buat 2 plus 1 adalah 3 1 garis yang mereka perpanjang 3 plus 4 plus 1 plus 2 adalah 10 1 garis lagi mereka perpanjang 4 plus 3 plus 1 adalah 8 so total-total mereka mendapatkan 21 dikali 2 jadi total 42 poin that's huge walaupun gak sebesar 96 tetap gede juga guys di telinga kita oke lah pemain biru sangat puas dengan pencapaiannya dia akan mengambil 2 kartu untuk menutup gilirannya sebelum sekarang lanjut ke giliran kita guys gue gak tau bener atau gak ya sepenglihatan gue gak ada 1 tempat pun di display dimana gue bisa mainkan bahkan 1 kartu pun well kalau sampai gue salah mungkin itu adalah spot yang tersembunyi dan probably gak menghasilkan terlalu banyak poin jadi gue bakal pas di giliran gue meaning gue akan buang sejumlah kartu gue bakal definitely discard yang 2 segitiga kuning ini dan mungkin ya sama-sama segitiga kita buang aja kali ya kita bakal kembalikan ke bawah deck ingat gak ada discard pile hanya ada kembali ke bawah deck kita bakal ambil 2 kartu pengganti hopefully dapet waltas setengahnya oh tidak tapi ya angkanya lebih tinggi lah masih punya harapan untuk giliran berikutnya tapi itulah yang kita lakukan guys sorry kelincinya baru muncul sekarang lanjut ke giliran pemain kuning sepertinya not a good day juga buat pemain kuning tapi setidaknya dia bisa memainkan 1 kartu yaitu 1 plus hijau dan dia bakal taruh disini mungkin kalian gak bisa lihat angkanya ya tapi kan ingat jumlah simbol di tengah-tengah gambarnya membantu kalian untuk melihat angkanya so ini legal ditaruh disini dia hanya akan mendapatkan 2 plus 3 plus 1 atau 6 poin that's still point though daripada di giliran kita tadi kita dapetin 0 poin jadi pemain kuning akan mengambil 1 kartu pengganti sebelum lanjut ke gilirannya pemain hijau pemain hijau akan melakukan hal yang sama dengan kita yaitu pass bedanya dia akan membuang 3 kartu dari tangannya wow kemungkinan kartu ini udah jauh dari peredaran mungkin dan mereka akan mengambil 3 kartu mereka tidak mendapatkan poin tapi ya mereka masih santai aja loh guys kayaknya masih tetap memimpin di depan itulah gilirannya pemain hijau sekarang lanjut ke pemain biru walaupun semua sudah semakin sempit pemain biru masih bisa memainkan 1 kartu yaitu 1 kotak warna kuning not too big tapi seenggaknya dia dapet poin lah dia bakal taruh disini that means dia dapet 4 plus 3 plus 1 atau 8 poin that's nice daripada gak dapet apa-apa dia bakal ambil 1 kartu pengganti dan sekarang kembali ke giliran kita masih belum memiliki kartu yang tepat untuk mengkomplitkan lot tapi seenggaknya kita punya 2 opsi sekarang kita bisa mainin 4 plus hijau disini dan mendapatkan 8 atau kartu yang sama digabung dengan 3 lingkaran merah ditaruh disini dapat 8 poin juga well gue kayaknya masih mau mempertahankan ini masih ada harapan karena poinnya juga cukup tinggi guys jadi gue hanya akan memainkan 1 kartu yaitu disini so gue mendapatkan 8 poin nice di giliran sebelumnya gue dapet 0 jadi ini adalah improvement yang luar biasa kita bakal ambil 1 kartu pengganti oke 4 plus kuning ini cukup tinggi gue suka banget guys kita lihat bisa ditaruh dimana nanti karena sekarang adalah gilirannya pemain kuning pemain kuning akan memainkan 2 kartu yaitu 3 kotak biru dan 2 kotak merah ini ditaruh disini ya sangat bagus sekali kita memiliki cabang dimana kita bisa lebih luas lagi ya mereka mendapatkan 2 plus 3 plus 1 atau 6 poin better than nothing mereka akan mengambil 2 kartu pengganti sebelum sekarang lanjut ke gilirannya pemain hijau pemain hijau akan mengenang kembali kejayaannya dimana dia akan memainkan while sedikit jalan pintas dia bakal taruh disini bam dia mengkomplitkan 1 lot dan memperpanjang garis lagi so dia mendapatkan 4 plus 4 plus 4 plus 0 atau 12 0 plus 1 atau 1 so total dia mendapatkan 13 dikali 2 atau 26 poin that's huge kita dari tadi cuma dapat belasan atau bahkan kurang dari 10 oke lah mau ngomong apa mungkin itu lucky day nya untuk pemain hijau dia bakal ambil 1 kartu untuk menggantikan untuk merefill tangannya sekarang lanjut ke pemain biru big move buat pemain biru dia bakal mainin 3 kartu wow 1 plus kuning 3 lingkaran biru dan juga 2 segitiga hijau guess what ya no brainer dia bakal taruh 2 segitiga hijau nya disitu dan mengkomplitkan lot wow dari tadi yang komplitin lot itu cuma pemain hijau sama pemain biru kapan giliran kita oke lah mau ngomong apa maybe lucky day for them juga kita bakal score mereka membuat 1 garis dan memperpanjang 1 garis so 2 plus 3 plus 1 adalah 6 2 plus 4 plus 1 plus 3 adalah 10 16 karena mereka komplitin lot dikali 2 jadi 32 poin wow besar sekali ya mungkin itu masih kecil buat mereka kali ya ya mau ngomong apalah kita bakal refill kartunya pemain biru 1 2 3 wow decknya sudah semakin menipis guys sekarang lanjut ke giliran kita gue suka banget ada banyak cabang yang terbentuk sehingga opsi kita lebih banyak seperti yang ini walaupun kita sekali lagi belum bisa mengkomplitkan lot kita akan mendapatkan poin yang cukup banyak ya gue bakal mainin 3 lingkaran merah disini dan 4 plus kuning disini ya cukup lah cukup banyak buat kita gak buat pemain hijau atau buat pemain biru ini mah gak ada apa-apanya kita membuat 1 garis dan memperpanjang 2 garis 3 plus 4 adalah 7 3 plus 3 adalah 6 4 plus 1 adalah 5 jadi kalau di total-total kita mendapatkan 18 poin wow it's been a while points ya kita cukup bersyukur lah dengan apa yang kita dapatkan kita bakal ambil 2 kartu mengganti kita bakal lihat 1 lingkaran biru dan juga 1 segitiga biru itu aja untuk kita sekarang lanjut ke pemain hijau oops sorry bukan pemain hijau maksudnya pemain kuning ya dia akan memainkan 2 kartu kita lihat apakah itu 2 lingkaran kuning dan juga 4 segitiga merah dia bakal taruh seperti ini dan menghasilkan ya poin lah mereka membuat 1 garis mereka membuat 1 garis dan juga memperpanjang garis yang sudah ada mereka akan mendapatkan 4 plus 1 plus 2 atau 7 2 plus 4 atau 6 total-total mereka dapat 13 poin well that's a lot guys sekarang udah bukan jawabannya poin-poin yang tinggi lagi mereka ambil 2 kartu untuk mengakhiri giliran barulah sekarang gilirannya pemain hijau pemain hijau akan memainkan 2 kartu juga yaitu 3 lingkaran hijau dan 4 lingkaran merah diposisikan seperti ini that's nice mereka mendapatkan poin yang tinggi-tinggi guys so mereka bikin 1 garis dan memperpanjang garis yang sudah ada 4 plus 3 adalah 7 3 plus 3 plus 3 adalah 9 so mereka mendapatkan 16 poin sekarang pemain hijau akan mengambil 2 kartu pengganti dex sudah semakin menipis guys siapapun yang akan menghabiskan semua kartu di tangannya duluan akan mendapatkan double poin well we'll see lah nanti karena sekarang adalah gilirannya pemain biru udah lama kita gak lihat area atas ya sekarang pemain biru will keep crushing us dengan memainkan 2 kartu yang bakal bikin otak kita pusing yaitu 4 segitiga kuning dan 3 kotak merah dia bakal taruh disini guys mengkomplitkan 1 lot dan untuk yang ini dia bakal taruh disini ya semoga masih keliatan lah ya that means dia sama seperti pemain hijau tadi mengkomplitkan 2 lot they will get a lot of points kita akan lihat lah untuk garis yang ini 1 plus 3 plus 2 plus 4 atau 10 garis yang ini 3 plus 4 plus 1 8 so 18 dikali 2 kali 2 mereka dapet 72 poin oke beneran gue pusing dengernya guys udah tadi 96 ini sekarang lanjut 72 well kapan gue bisa komplitin lot maybe deket-deket akhir permainan I don't know juga ya untuk mengakhiri gilirannya pemain biru dia bakal ambil 2 kartu udah tinggal 3 kartu go on guys we're close to the end of the game sekarang kembali ke giliran kita kembali ke area bawah gue gak mau lihat area atas lagi itu malah bikin gue tambah sakit hati gue bakal mainkan 2 kartu ini karena poinnya cukup tinggi dipasangkan dengan poin yang lebih tinggi lagi jadi gue bakal taruh disini dan juga disini kayaknya ini yang terbaik yang bisa gue lakukan setengahnya untuk saat ini sisa kartu di tangan 2 itu poinnya cuma 1 doang kita hitung dulu lah ya bikin 1 garis perpanjang 1 garis 4 plus 3 7 3 plus 3 6 soal total kita mendapatkan 13 poin oke gue ngomongnya itu dengan lusus sekali cuman kita gak boleh patah semangat guys udah deket-deket akhir permainan kita belum tentu juara terakhir tapi gak mungkin juara 1 juga kita bakal ambil 2 kartu mengganti oke tambah kecil oh ya bagian bawah deh kan itu kartu-kartu buangan cuman gue gak rasa ada yang membuang kartu ini mungkin tadi pemain lain ada yang membuang sekarang jatuhnya ke kita this is really bad at least for now oke kita bakal mengakhiri giliran dan lanjut ke pemain kuning pemain kuning akan memainkan 2 kartu yaitu 1 kotak biru dan juga 2 segitiga merah disini mereka memperpanjang 2 garis and that's pretty nice jadi kita bakal hitung 2 plus 4 plus 1 adalah 7 2 plus 1 plus 3 adalah 6 so mereka sama kayak kita dapetin 13 point bedanya di akhir giliran mereka cuma ambil 1 kartu dan sekarang permainan sudah bener-bener mau selesai guys siapapun yang menghabiskan kartu di tangannya duluan akan mendapatkan double point barulah setelah itu kita hitung skor akhirnya pemain hijau akan memainkan 2 kartu yaitu 2 lingkaran biru dan 2 lingkaran merah ditaruh disini dan juga disini jadi mereka membuat 1 garis memperpanjang 1 garis 2 plus 4 plus 3 adalah 9 2 plus 2 adalah 4 so total mereka mendapatkan 13 point tidak ada kartu baru untuk diambil ya mereka cukup menghabiskan kartu ini kalau bisa but we never know sekarang lanjut ke giliran pemain biru menjelang akhir permainan pemain biru udah gak santai lagi guys dia bakal mainin 3 kartu wow 2 segitiga kuning 2 plus merah dan juga 2 kotak biru dan what's even worse for us mereka mengkomplitkan lot lagi dan lagi oke kalau disuruh pilih gue lebih keser sama siapa kayaknya gue lebih keser sama pemain biru karena walaupun pemain hijau komplitin lot yang sangat tinggi udah cuma 1 atau 2 doang pemain biru kalau gak salah udah komplitin 3 atau 4 lot guys itu bikin gue stress oke 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 kita tetap masih hitung poinnya mereka memperpanjang 1 garis dan membuat 1 garis baru 1 plus 3 plus 4 plus 2 adalah 10 2 plus 2 plus 2 adalah 6 so 16 dikali 2 mereka mendapatkan 32 poin dan mereka sih 1 kartu doang guys ini literally bisa dimainkan dimanapun oke oke gue gak mau pusingin dulu karena sekarang adalah gilirannya kita guys i cannot believe i eyes bener-bener deket endgame barulah kita bisa mengkomplitkan lot ya you see guys gue bakal taruh 1 lingkaran kuning disini dan juga 1 segitiga merah disini itulah yang terpanjang bisa gue buat mengingat kartu lainnya gak bisa ditaruh di baris yang sama tapi gak gue udah cukup happy guys untuk pertama kalinya deket-deket akhir gue akhirnya bisa komplitin lot jadi kita bikin satu garis dan memperpanjang dua garis 1 plus 2 plus 4 plus 3 10 1 plus 2 3 1 plus 1 2 total 15 dikali 2 kita dapat 30 poin wow gue seneng banget guys walaupun gak setinggi lot yang dikomplitin sama pemain hijau tadi gue udah cukup seneng seenggaknya gue udah mengkomplitkan lot satu kali sepanjang permainan anyway itulah giliran kita sekarang lanjut ke pemain kuning pemain kuning ternyata belum bisa menyelesaikan permainan dan hanya memainkan 2 kartu yaitu 2 kotak hijau dan juga 2 segitiga biru dia bakal taruh disini dan disini itu memperpanjang satu garis 2 plus 2 plus 2 pemain kuning mendapatkan 6 poin di akhir gilirannya sekarang kita akan lanjut ke pemain hijau pemain hijau memutuskan untuk mengakhiri permainan dengan 2 kartu terakhir di tangannya yang poinnya gak terlalu besar juga tapi bisa dimainkan menjadi satu kesatuan yaitu disini mereka karena menjadi pemain pertama yang menghabiskan semua kartu di tangannya akan mendapatkan double point sayangnya sekali lagi gue bilang poinnya gak terlalu tinggi mereka membuat satu garis dan memperpanjang satu garis 2 plus 1 adalah 3 1 plus 1 adalah 2 so di total 5 dikali 2 mereka hanya mendapatkan 10 poin tapi seenggaknya mereka membuat pemain biru tidak mendapatkan lebih banyak poin dengan kartu terakhirnya itu anyway itulah akhir permainan inilah final scorenya pemain biru menjadi juara 1 dengan 245 poin pemain hijau juara 2 dengan 206 poin dan jauh di belakangnya kita pemain merah menjadi juara 3 124 poin dan pemain kuning menjadi juara terakhir dengan 100 poin wow gak disangka-sangka banget guys gue pikir pemain hijau bakal memimpin karena dia udah dapet big lead tapi ternyata pemain biru yang lebih konstan dan menjadi pemenang ya inilah display secara keseluruhan itu sebabnya di tutorial gue bilang kalian mesti siapin area yang cukup luas because this is the reason anyway itulah one full playthrough main iota berempat semoga dengan menonton video ini kalian lebih ngerti gimana cara mainnya kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai aturannya kalian boleh post di komen di bawah gue akan jelaskan semaksimal mungkin tapi sekian dulu bye sampai jumpa di video berikutnya keep board gaming